biar langsung saya praktekkan gitu maksud saya biar tahu jadi ada yang mengoperasikan konfokalnya kemudian pada saat mengoperasikan konfokal ada kamera HP yang nyorot kamera HPnya itu nanti langsung live gitu langsung live berarti nanti langsung live jadi nanti ada Mbak Haley juga oh iya ini ada Mbak Haley saya dibantu untuk yang menyorot nanti Mbak Haley yang mengesut Assalamualaikum Mbak Haley Assalamualaikum Salam terima kasih Mbak Haley bantu bersama-sama ini sudah ada 9 kurangi 3 6 orang yang hadir oke baik karena juga sudah waktunya juga selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh praktikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah demo ini zoomnya langsung di LSIH jadi ada Mbak Unil sama Mbak Haley sudah stand by di LSIH di dekat mikroskop konfokal Mbak Haley Mbak Unil Mbak Unil ini operator tetap untuk konfokal mikroskop konfokal untuk Mbak Unil sedangkan Mbak Haley ini adalah operator tetap di laboratorium kultur sel di LSIH IHA gitu ya tetap di sana mungkin di selah-selah waktu apa namanya yang ada membantu di operasional di konfokal ya seperti itu nah ini Mbak Haley sama Mbak Unil ada mahasiswanya praktikannya ada 13 orang ini yang hadir baru 6 orang oke baru 6 orang baik saya bisa dimulai Mbak Unil sama Mbak Unil ini tadi intronya sudah saya sampaikan pada saat kuliah tadi Mbak Unil jadi untuk yang sekarang bisa langsung masuk ke bagian demonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kemungkinan ini nanti saya memberikan 2 sampel dari sampel standar dari kultur sel dan jaringan nah nanti prosesnya saya mengoperasikan konfokal dan dibantu Bu Haley untuk merekam secara live jadi nanti mungkin adik-adik bisa melihat bagaimana cara mengoperasikan konfokal kemudian cara menganalisa nanti lewat video live begitu Bu nah sementara ini mungkin kalau ada sinyal yang kurang jelas mohon maaf karena disini juga tempatnya agak dalam wifi-nya kurang nyantol jadi agak kalau ada yang nyandat-nyandat ya kami mohon maaf bisa langsung di mulai atau bagaimana buit iya langsung dimulai aja mbak ini proses perpenas sebelum dipakai alatnya konfokal ini sudah dipanasi selama 30 menit jadi sebelum dimulai untuk pengamatan biasanya saya nyalakan terlebih dahulu mulai dari stabilisator kemudian PC sistem di mikroskopnya dan laser lampu fluorescent dan lain-lain nah setelah dipanasi selama 30 menit biasanya elap sudah bisa untuk dipakai secara optimal nah disini saya akan menjelaskan sampel yang akan diamati sekarang saya akan menjelaskan sampel yang akan diamati dari sampel jaringan disini saya mau pakai sampel standar dari invitrogen disini ada jaringan ginjal ya disini kidney sectionnya diwarnai dengan alexaflor 488 dan alexaflor 568 paloidin dan dapi tapi disini di konfocal ini dapi tidak masuk di filter tidak ada filter untuk dapi jadi kita menggunakan alexaflor 488 dan alexaflor 568 untuk kewarnaannya nanti filternya nah yang kedua sampel yang dipakai yaitu dari sel BPAE nah disini pewarnanya menggunakan mito tracker red kemudian alexaflor 488 dan dapi untuk dapi ini juga kita sayangnya tidak mempunyai filternya sehingga kita hanya punya dua filter yang dipakai yaitu mito tracker red dan alexaflor 488 yang pertama kita akan mengamati sampul dari kultur sel sehingga sekarang lampunya sudah saya matikan jadi kondisinya harus gelap karena disini pewarnaannya menggunakan pewarna fluorescent nah disini ada meja mikroskop yang sudah dilengkapi dengan stagenya dari Olympus disini kita sebenarnya bisa light cell imaging jadi disini ada sambungan ke incubator tetapi karena hari ini tidak ada cell hidup jadi saya tidak menyalahkan incubatornya setelah sampul diletakkan di meja stage mikroskop kita bisa selamat Ini proses membutuhkan softwarenya. Di sini beberapa display yang biasa digunakan untuk pengamatan sampel. Jadi, di sini ada lampu trans lamp atau lampu cahaya biasa. Di bawahnya ada epilams, itu lampu untuk melihat warna fluorescent. Jadi, kita pertama bisa menggunakan lampu biasa atau lampu fluorescent tergantung dari kebutuhannya. Terima kasih. Terima kasih. Setelah sampel diletakkan di meja objek, kemudian kita cari fokus atau target yang akan diamati dari sampelnya. Setelah ketemu, kemudian diatur ke warnanya terlebih dahulu. Karena tadi menggunakan metotracker, jadi di sini kita harus menyesuaikan filter pewarnanya. Tadi memakai metotracker red dan Rxaflor 488 untuk sel BPAE. Jadi, info dari pewarnanya ini adalah metotracker untuk pewarna mitokondria, sedangkan Rxaflor 488 untuk pewarna atinnya. Setelah diatur pewarnaannya, kemudian diklik XY repeat untuk mengecek apakah sudah masuk ke tahapan selanjutnya yang akan kita capture. Di sini, jangan lupa untuk DIC-nya juga, karena kita menggunakan sistem BIC di mikroskop ini sehingga ada tiga tampilan nanti di sini. Ada tampilan yang hijau ini untuk Alexander 488 kewarna atin. Kemudian yang merah itu kewarna mitokondria, yang di IC itu adalah sistem kemampuan, sistem kemampuan, sistem kemampuan, sistem kemampuan, sistem kemampuan yang menyebutkan efek kemampuan manusia. Setelah dilihat, pewarnanya sudah masuk, tetapi ini harus diatur terlebih dahulu. Karena apa, kadang kalau misalnya florosenya terlalu tinggi, karenanya strukturnya atau morfologinya juga tidak terlalu jelas, sehingga perlu kita atur atau di-adjust terlebih dahulu dengan menekan kontrol H untuk menge-adjust HV, gain, dan offset dari pewarna masing-masing sampel ini. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada yang titik merah ini banyak, sebenarnya ini terlalu tinggi untuk HP-nya. Di sini, sebelah sini ada HP, kemudian gain, ada offset. Nah di sini untuk mengatur tinggi rendahnya ke warna yang masuk, maksudnya pendaran warna yang kita inginkan. Jadi misalnya terlalu tinggi, warna merah-merah di sini itu juga tidak terlalu bagus, karena nanti struktur dari aktinya juga tidak akan terlalu jelas. Sehingga kita bisa menge-adjust, di HP-nya bisa diturunkan sedikit demi sedikit sampai warna merahnya agak berkurang atau hanya beberapa titik saja. Sambil diatur fokusnya. Ini sudah. Terus kemudian Untuk yang di IC, kayaknya karena selnya tipis, jadi tidak terlalu jelas ya bentuknya selnya. Karena ini tipis banget selnya. Kalau sudah adjustment-nya selesai, kita balikan lagi dengan cara ditekan kontrol H lagi. Nah di sini akan muncul warna yang lebih apa ya, tidak terlalu demblok kalau bahasa jawanya ya. Jadi warnanya lebih tipis, tapi kontras gitu. Nah di sini kelihatan aktinya, strukturnya panjang-panjang. Kemudian di sini ada mitokondria yang tersebar di sitoplasma lebih banyak. Nah setelah selesai, setelah selesai meng-adjust, kemudian di klik repeat stop di sebelah sini. Nah setelah di klik repeat stop dia akan selesai menyekan gambaran dari sampel sehingga kita bisa menyimpan data. Misalnya sebagai, yang pertama ini saya contohkan yang di foto saja atau di capturing saja. Jadi kita simpan, nah kemudian di save us ke folder yang mungkin di sini saya beri folder praktikum. Nah di sini kita bisa memberikan nama sesuai e-label sampelnya. Misalnya tadi saya BPAE. Mito Tracker Alexa Floor 488 Di sini aktin. Ini telepon dari ya. Perbesarannya 400 kali. Tadi ini untuk yang capturing saja. Kemudian ada yang misalnya dibutuhkan untuk di scanning atau biasanya di slicing. Itu kita bisa juga dengan cara Kita klik lagi bagian x-ray repeat di sini. Kemudian diatur Diatur untuk slicingnya kita atur fokus atas dan fokus bawah di sebelah sini. Kemudian sambil difokuskan ke bawah atau ke atas dulu. Nah di sini kita atur fokusnya paling atas dulu. Oke. Kemudian di klik and set Lalu kita putar balik fokus kebalikannya Sehingga akan Fokus kemudian tidak fokus lagi. Sampai fokusnya hilang lagi Kemudian di klik Start set di sini Lalu Dilihat di sini step size-nya 1 mikron atau 1 mikrometer Nanti akan dapat 6 slice Nanti akan dapat 6 slice Lalu di klik Tick it stop Nah di sini Untuk Slicing kita pakainya ketebalan Sehingga nanti kita klik depth Kemudian di klik x, y, z Kedalaman Sorry, kedalaman tadi Jadi nanti akan secara otomatis Sistem akan menyekan Layer by layer Semakin dari atas sampai bawah Nanti akan terlihat Fokusnya berbeda-beda Nah di situ Nanti akan terlihat Ada 6 slice yang tadi Di sini ada 6 slice Yang tadi kita dapatkan dari Pengaturan Jadi di sini setiap 1 mikron potongan Menhasilkan 6 slice Jadi di sini Ketebalan selnya Sebanyak 6 mikrometer Sehingga akan di slice Atau dipotong Secara virtual Nanti akan mendapatkan 6 potongan Nah sekarang sedang scanning Potongan ketiga Akan Diteruskan nanti sampai Potongan keempat, lima, dan enam Sampai selesai Nah sebelah sini Fokusnya akan otomatis Berubah sesuai potongannya Tadi dari lapisan-lapisan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan muncul hasil yang sudah kita slicing tadi, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam potongan. Nah, di sini potongannya kita bisa simpan, save as, kemudian di 3 label slice. Nah, itu tadi cara untuk slicing sampel, jadi semisal ada sampel biofilm atau sampel yang membutuhkan ketebalan atau butuh slicing, itu biasanya menggunakan metode slicing seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak sampai dengan ketebalan, hanya gambaran morpologi saja, bisa dengan capturing yang pertama tadi. Jadi, kita langsung fokuskan di mikroskop, kemudian di klik XY repeat, kemudian di stop, nanti dapat gambaran secara umum langsung morpologinya. Nah, tapi kalau dibutuhkan sampai kedalaman, kemudian ketebalan, itu biasanya menggunakan yang slicing, kemudian di klik XYZ. Ini, depth di klik XYZ, kemudian stop, itu sudah bisa mendapatkan capturing layer by layer. Nanti bisa direkonstruksi secara tiga dimensi, misalnya dibutuhkan data apa, nanti kita bisa coba. Nah, itu yang untuk sampel kultur sel, misal kita menggunakan sampel dari jaringan, itu juga sama caranya, mungkin saya beri contoh satu saja. Untuk yang jaringan, menggunakan kitting section. Untuk yang jaringan, menggunakan kitting section. Di sini menggunakan pewarna Alexa Floor 488. dan Alexa Floor 568. Setelah kita pilih pewarnanya, di klik XY repeat. Nah, di sini ada yang terlalu tebal, warna floresanya juga tidak bagus, karena kan jadi hasilnya kita tidak bisa mendapatkan yang bagus hasilnya. Nah, sehingga harus dilakukan adjustment lagi, karena tiap sampel pasti akan berbeda adjustment-nya untuk pewarnaannya. Nah, jadi kita adjust dulu. Nah, di sini terlalu banyak warna merah juga tidak bagus kan di sini, jadi terlalu terang jadinya. Sehingga struktur dari sampelnya jadi tidak kelihatan. Nah, sekarang dikurangi lagi di HP-nya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, sekarang sudah di-adjust. Setelah di-adjust, nanti warnanya akan lebih jelas strukturnya. Jadi, tidak terlalu demlok seperti tadi, tetapi lebih jelas perbedaan dari lokasi-lokasinya. Nah, di sini setelah selesai, kita klik repeat stop. Nah, kemudian disimpan, save pass. Nah, kemudian disimpan. Nah, kemudian disimpan, save pass. Nah, kemudian disimpan. Jadi kalau misalnya sudah disimpan, ini saya slicing juga. Jadi langsung saya slicing. Terima kasih. Terima kasih. Karena jaringan, dia jadi ketebalannya lebih banyak, mendapatkan 14 slice. Di sini kita klik XYZ. Depth kemudian XYZ. Sekarang proses slicingnya sedang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perlu penjelasan bisa ditanyakan sembari menunggu. Sekarang prosesnya masih slice keempat dari 14, slice kelima sekarang dari 14 slice. Terima kasih. Terima kasih. Apa namanya penjelasan atau tadi mungkin ada segmen, ada bagian yang tertinggal. Tertinggal maksudnya pas kebetulan mungkin nyantuk bagian itu tadi apa gitu ya, kepotong. Silahkan ditanyakan. Tadi sudah saya kasih clue ya waktu kuliah apa saja yang ditanyakan kira-kira. Benarnya lebih enak kalau lihat langsung ya Bu. Soalnya kalau dari video mungkin agak bingung dan tidak bisa menjelaskan secara detail gitu. Iya, karena kan juga tidak bisa melihat keseluruhan, Mbak. Antara mikrofon dengan layarnya tidak bisa jadi satu. Dengan satu kesatuan. Permisi, halo apakah saya terdengar? Ya, silahkan. Permisi, nama saya Rizira Ibrahim. Saya ingin bertanya, Bu, terkait frame rate ini kan tadi di syarat teori dijelaskan sama Bu Sri itu kan antara 7 atau 4 sampai 20 frame per second ya, frame rate per second kalau nggak salah itu. Ini kalau untuk yang dari LSIH ini, apakah memang maksimum rate-nya itu 20 ya kalau yang dari sistemnya untuk Olympus ini? Atau sebenarnya bisa lebih tinggi ya? Soalnya tadi kan yang tadi dipakai sekitar 4 frame per second ya kalau nggak salah. Bagaimana ya Bu atau Kak? Terima kasih. Ya, Anu Mbak Unil yang ditanyakan itu adalah kecepatan scanningnya Mbak Unil, kecepatan scanningnya. Oh ya, ini ya Bu ya, 4. Oke, jadi kecepatannya ini 4, di sini bisa dilihat, tapi ini masih proses scanning jadi mati warnanya, sebenarnya itu kelihatan. Mungkin setelah selesai ini bisa dilihat, setelah selesai, nah ini sudah selesai. Nah, untuk kecepatannya, jadi di sini yang sudah diatur dari Olympusnya sebenarnya, kita bisa mengganti sebenarnya, tapi disarankan menggunakan kecepatan 4, saya juga kurang tahu ya ini apa satuannya ya. Yang mana Mbak itu, apa fast atau slow gitu kan? Sebenarnya kita juga bisa mengatur lebih, kenapa? Iya, iya, jadi bisa diatur ada yang slow, ada yang fast gitu Mbak ya. Itu disarankan, dari Olympusnya itu adalah 4 US per piksel itu Mbak ya. Ya, jadi kecepatan scanningnya, satuan yang saya sampaikan tadi di kuliah, bukan berbeda sih ya, tapi ini adalah dengan melibatkan piksel, piksel itu adalah putir-putir, spot-spot titiknya, gambar yang, titik-titik yang membentuk suatu gambar. Jadi ini, kalau ini adalah bukan per frame-nya, hitungannya, adalah kecepatan bergeraknya, kalau mesin fotokopi itu bergeraknya dari satu ujung ke ujung yang lainnya, itu seberapa cepatnya itu, kalau ini adalah ditemukan berdasarkan pikselnya, di pikselnya. Setihan piksel, setihan detik per piksel gitu, itu ada satuannya OUS ya. Ya, saya juga kurang tahu nanti bisa dicek juga apa itu OUS ya. Tapi ini adalah untuk apa namanya, ya, ya sehingga tadi kalau saya sampaikan di kuliah, kecepatannya adalah 20 frame per second, 7 sampai 20 frame ya, dari 7 paling sedikit sampai 20 frame dalam satu ujung. Nah, jadi rentang 7 sampai 20 itu tentunya tergantung dari apa namanya, fast atau slow scan ya yang dipakai. kalau fast scan, ya berarti dalam satu detik bisa 20 frame. Kalau slow scan, ya berarti dalam satu detik hanya dapat 7 gitu ya, hanya dapat 7. Ya, namun yang slow scan ini, piksel yang dipakai tentunya lebih tinggi, ya sehingga itu waktu yang lebih lama. ya begitu, sehingga kecepatan setihan frame per secondnya, ya itu juga berbeda bergantung dari pilihan pikselnya, kita mau piksel tinggi atau piksel yang sedang. Seperti itu. Tapi rata-rata itu tadi adalah 7 sampai 20 frame per second. Tapi kalau di alatnya ini, standar alatnya bukan frame per second, tetapi adalah kecepatan melakukan scanning berdasarkan banyaknya piksel atau mungkin keerapatan piksel yang kita harapkan. Ya, tentunya gantung keperluannya apa ini nanti gitu ya. Oke. Ini sudah selesai ya, Mak Umun ya? Sekarang saya jelaskan untuk yang analisanya, Ibu. Tadi masih tahapan pengambilan sampel, pengamatan sampel, kemudian sekarang analisanya. Kalau untuk yang tadi, capturing, kita mendapatkan gambaran, mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi nanti di sini ada CH1, CH2, CH3. Di sini CH itu channel, channel 1 itu untuk pewarna yang warna hijau. Kalau kita tadi pakenya Alexa Floor 488, kemudian yang kedua CH2 itu channel 2 masuknya yang mitotracker red, kemudian yang ketiga itu TD1 atau untuk DIC-nya. Nah, tadi yang satu ini warna hijau akan menghasilkan gambaran aktin seperti ini. Kemudian yang kedua, tadi melabel mitokondria di mitotracker red-nya. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya DIC atau 3D, apa, tampilan 3 dimensi. Tapi karena di sini selnya terlalu tipis, jadi tidak terlalu terlihat. Jadi kita lihat yang dua ini dulu. Nah, di sini kalau kita menggabungkan dari aktin dan mitokondrianya akan menghasilkan gambaran seperti ini. Nah, setelah atau kita juga bisa menyimpan gambaran masing-masing. Jadi aktin sendiri, kemudian mitokondria sendiri. Nanti akan saya contohkan. Nanti di sini kita bisa simpan gambaran. Nah, ini yang sedang ada di gambar slide ini. Itu adalah tampilan yang istilahnya adalah superimpose. Superimpose. Jadi filter yang berwarna hijau, stamin yang hijau tadi. Yang alexaflore 568. Di superimpose dengan mitokondria. Oke, jadi istilahnya gambarnya ditumpuk. Kalau itu adalah foto atau gambar, itu adalah ditumpuk. Gambar yang sama tapi dengan pewarnaan yang beda, itu ditumpuk. Nah, tapi yang numpuk adalah software-nya. Sehingga di sini, kebetulan kalau aktin sama mitokondria, itu kan memang mereka tidak berada pada koais, tidak pada. Terima kasih.